Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji Jamur merupakan salah satu bahan alami yang bisa ditemukan oleh pemain di Stardipali Jamur ini hadir dalam berbagai jenis dan juga warna Tetapi yang paling sulit ditemukan adalah jamur yang berwarna ungu Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan jamur ungu di Stardipali Kamu penasaran? Simak video ini sampai habis ya guys Kali ini aku akan membahas 8 cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan jamur ungu di Stardipali Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman Pertama, menjelajahi tambang lokal dari lantai 81 ataupun Gua Tengkorak Bagi kamu yang sedang mencari jamur ungu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjelajahi tambang lokal mulai dari lantai 81 Jamur ungu biasanya bisa ditemukan secara acak di sana Selain itu, kamu juga bisa mencarinya di Gua Tengkorak Di mana jamur ungu juga bisa ditemukan secara acak Kedua, menyadap pohon jamur Cara lain untuk mendapatkan jamur ungu adalah dengan menanam pohon jamur dan memasang teper di pohon tersebut Dengan begitu, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan jamur ungu secara acak dari pohon yang telah kamu sadat Ketiga, gua pertanian Jika kamu memilih gua pertanian yang menghasilkan jamur di lahan, kamu berkesempatan mendapatkan jamur ungu Jamur-jamur tersebut akan tumbuh secara acak dengan peluang 2,5% untuk menemukan jamur ungu di antara jamur lainnya Keempat, dengan kereta pepergian Setiap Jumat dan Minggu, kamu bisa mengunjungi pedagang kereta pepergian yang berada di hutan Cindersep Pedagang ini kadang-kadang menjual jamur ungu secara acak Jadi pastikan untuk memeriksa barang dagangannya setiap kali kereta ini datang Semoga kamu beruntung dan menemukan jamur ungu di sana Kelima, melalui surat dari penyihir wisat Terkadang penyihir wisat di desa akan mengirimkan surat yang berisi hadiah berupa jamur ungu Uniknya, hadiah ini dikirimkan secara acak tanpa memerlukan tingkat persahabatan tertentu dengan penyihir Jadi teruslah periksa kotak suratmu ya guys Keenam, di pertanian forest pada musim gugur Jika kamu memilih tipe pertanian forest Ada peluang sebesar 25% untuk menemukan jamur ungu di lahan pertanianmu selama musim gugur Jamur ini akan muncul secara acak Jadi pantau terus area pertanianmu di musim tersebut Ketujuh, gua jamur di pulau jahe Saat kamu mengunjungi gua jamur di pulau jahe Kamu bisa menemukan jamur ungu secara acak di dalam guanya Pastikan untuk selalu mengunjungi gua ini Untuk memperbesar peluangmu menemukan jamur lengka ini Kedelapan atau terakhir, menggunakan kode jamur ungu Jika kamu sudah berusaha keras namun belum juga menemukan jamur ungu Kamu bisa menggunakan cara terakhir Yaitu melalui kode item Kamu bisa membeli ayam Atau mengganti namamu menggunakan kode item Dengan angka 422 Dan dengan begitu, kamu akan mendapatkan jamur ungu dengan mudah Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini Tetap ikut channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang games dari Bali Thank you Terima kasih telah menonton!